Selamat datang di kuliah Matematika Diskrit. Sekarang kita sudah bahas tentang dasar berhitung. Sekarang kita masuk ke prinsip Vision Hall atau prinsip Sarang Burung. Teman-teman pasti tahu, misalkan kita mulai tentang prinsip Sarang Burung. Itu pada subab 6.2. Misalkan begini, teman-teman pasti tahu. Misalkan kita sekelas, dalam satu kelas, itu ada 32 mahasiswa. Maka saya pasti jamin, kalau minimal ada 2 mahasiswa dengan tanggal lahir sama. Betul tidak? Perhatikan ya, kita punya 32 mahasiswa, maka saya bisa jamin minimal ada 2 orang yang punya tanggal lahir yang sama. Tanggal lahir ya, bukan bulan lahir. Tanggal. Kenapa saya bisa jamin begitu? Karena tanggal cuma dari 1 sampai 31. Sedangkan orang di kelas ada 32. Berarti ya, masih minimal ada 2 orang dengan tanggal lahir sama. Minimal 2 orang ya, artinya kalau ada 3 berarti berlaku. Begitu. Nah, secara umum, itu kita bisa lihat pada teorema 1. Teorema 1. Makanya kalau anak matematik ini kalau belajar judi dikit-dikit bisa ya nih. Pakai matematika diskret. Kalian bisa belajar lebihnya. Tapi jangan digunakan ya. Setidaknya Anda tahu ilmunya, tapi jangan dipraktekan. Misalkan begini. Kita punya ini teorema-nya. Misalkan, K itu bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif, sorry. K lebih dari 0. K-nya bilangan bulat. Nah, ingat. Jika K plus 1 atau lebih objek diletakkan pada K buah kotak, maka minimal ada 1 kotak yang berisi 2 atau objek. Ini pertanyaan-pernyataannya. Jadi apa? Kalau kita punya 30, kalau K hanya kita lihat 31, berarti kalau jika kita punya 32 atau lebih objek, orang diletakkan pada 31 buah kotak, kita bilang 31 buah tanggal. 31 tanggal. Maka apa? Pasti minimal ada 1 tanggal yang berisi 2 orang atau lebih. Nah, kita akan buktikan. Kita coba bukti dengan... Kita bisa buktikan dengan kontraposisi juga boleh, dengan kontradiksi juga boleh. Kita gunakan kontraposisi ya. Bukti dengan kontraposisi berarti apa? Dibuktikan apa? Kontraposisinya bagaimana? Ya, jika K lebih dari... Oke, K lebih dari 0 itu kita sudah punya premis ya. Jadi premisnya apa? Dibalik ya. Kontraposisi berarti jika apa? Jika setiap kotak berisi paling banyak satu objek, maka objek yang dimiliki adalah kurang dari, atau sama dengan K. Ya, kalau kita lihat pernyataan ini jelas ya. Kalau kita punya kotak berisi paling banyak satu objek, jika setiap kotak berisi satu objek, sorry saya tambah lagi ya. dengan jumlah kotaknya K, dengan jumlah kotaknya K, sorry, harusnya diatasin. Dengan jumlah kotak, dengan jumlah kotak K, maka objek yang dimiliki ya. Kalau kita punya kotaknya ada K, masing-masing isi paling banyak satu ya, sedikit K gitu ya. Jadi pernyataan ini jelas. Nah, kita bisa juga bukti dengan kontradiksi. Misalkan, atau andaikan, andaikan kesimpulan salah. Kesimpulan salah. Yakni apa? Andaikannya apa? Berarti yakni setiap kotak berisi paling banyak satu. Itu kan? Karena dibilang apa di situ? Kesimpulannya apa? Maka minimal ada satu kotak. Berarti kalau minimal ada satu kotak, berarti negasinya apa? Tidak ada kotak yang berisi dua atau lebih. Berarti apa? Semua kotak paling banyak isinya satu. Akibatnya apa? Kita lihat di sini. Akibatnya jumlah objek itu sama dengan apa? Jumlah pada kotak. Jumlah objek apa? Sorry. Jumlah objek berarti apa? Jumlah objek kurang dari atau sama dengan jumlah kotak. Ya kan? Kalau objeknya paling banyak satu, berarti paling banyak apa? Satu kotak di satu objek. Berarti jumlah objeknya paling banyak adalah jumlah kotak. Jumlah kotak kurang. Ya, ini kontradiksi. Ya. Kontradiksi dengan premis yang mengatakan bahwa objeknya banyak A plus satu atau lebih. Atau kita bisa tulis objeknya lebih dari sama dengan sedangkan kita dapat apa? Kurang dari sama dengan K. Berarti terbukti ya. Jadi terbukti. Anda tulis sendiri kesimpulannya. Begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari pernyataan itu kita punya ini juga. Kalau kita punya himpunan A dan himpunan B. Dengan himpunan A itu isinya ada K plus satu. Dan himpunan B itu isinya ada K. Jika kita buat fungsi dari A ke B, maka F tak mungkin satu-satu. Betul ya. Karena K plus satu objek dipetakan ke K buah unsur. K plus satu unsur dipetakan ke K buah unsur. Dan masing-masing harus punya pasangan. Artinya apa? Kalaupun kita petakan beda-beda dari satu sampai ke K, pasti yang K plus satu tidak punya pilihan selain ke buah objek yang lain. Artinya tidak mungkin satu-satu. Itu ya. Ini adalah akibat langsung. Lihat di koroleri satu pada halaman 400 itu maksudnya ya. Ini adalah terjemahan lain dari pigeonhole principle atau prinsip sarang burung. Kalau kita punya himpunan A dan B kita mau buat fungsi dari himpunan A ke himpunan B dengan kardinalitas A nya K plus satu dan kardinalitas B nya K maka semua fungsi dari A ke B pasti bukan fungsi satu-satu. Karena Anda punya K plus satu unsur pada domain dan fungsi itu syaratnya setiap anggota domain harus punya pasangan. Andaikan satu-satu harus berbeda berarti satu beda dengan dua beda dengan tiga dan seterusnya dua juga begitu. Tapi apa yang terjadi ketika satu sampai K punya pasangan yang berbeda? Kalau kita punya satu, dua sampai K punya pasangan berbeda berarti dia sudah cocok dengan setiap unsur di sini entah K nya mau kemana yang penting beda-beda semua tapi sekarang pertanyaannya bagaimana dengan K plus satu pasti dia akan memilih salah satu dari ini sementara salah satu dari ini sudah punya pasangan berarti apa? Ada dua unsur di impunan domain yang punya peta yang sama berarti tidak satu-satu kan? Karena apa? Tidak satu-satu apa? Ada dua unsur di domain sehingga apa? Kedua unsur itu beda tapi berarti kesimpulannya R nya begitu ya itu nah terus kemudian tadi contohnya seperti tadi apa namanya dari 32 orang di kelas pasti minimal ada dua orang yang punya tanggal lahir yang sama atau jika ada 13 orang di kelas maka minimal ada dua orang yang memiliki bulan lahir yang sama seperti itu ya jadi ini bukan sulap bukan sihir tapi ya matematik gitu ya nah terus kemudian diberikan juga apa? Perumuman dari prinsip sarang burung teman-teman bisa lihat di teorema 2 teorema 2 teorema 2 itu judulnya tentang ini perumuman dari prinsip nah dibilangnya apa? ini jika n objek diletakkan pada buah kotak maka minimal gitu ya ada satu kotak yang berisi paling tidak yang berisi lebih dari sama dengan sel dari n per k objek ada satu kotak yang berisi lebih dari atau sama dengan sel dari n per k objek kita akan coba buktikannya ya ini kan pernyataan kita buktikan dengan kontradiksi ya bukti berarti apa? berarti kesimpulan salah ya berarti apa? kesimpulannya salah maka apa? pernyataannya apa? berarti setiap kotak berisi paling banyak kalau lebih dari sama dengan berarti lawannya apa? kurang dari ya berarti apa? berarti berisi paling banyak atau berisi berisi apa? berisi kurang dari sel n per k ingat karena objek kita berupa diskret berarti kalau kurang dari sama dengan k ini artinya sama dengan apa? ini sama saja dengan kurang dari sama dengan apa? sel dari n per k kurang 1 ya kan? tidak mungkin karena kita pakai sel kenapa? hasilnya harus bilangan bulat gitu ya ya kalau kurang dari 5 ya berarti sama saja dengan kurang dari sama dengan 4 ya kalau x-nya bilangan bulat x kurang dari 5 ini itu equivalent dengan apa? x kurang dari sama dengan 4 karena kalau dia bilangan bulat tidak mungkin 4,5 hasilnya kan? berarti apa? kalau x kurang dari 5 berarti paling besar apa? 4 3 2 dan seterusnya 1 dan seterusnya begitu juga ini kalau kurang dari sama dengan 4 berarti mulai dari 4 3 2 dan seterusnya sama kan ya? nah makanya itu kita bisa ganti seperti ini ya jadi kalau kurang dari sel n per k itu sama saja dengan equivalent dengan apa? kurang dari sama dengan sel n per k kurang 1 berarti apa? lihat ya berarti berarti diperoleh apa? jumlah objeknya lihat ya jumlah objeknya bagaimana? berarti jumlah objeknya adalah kita hitung apa? berarti sama saja dengan apa? k berarti k dikali apa? perhatikan ya k dikali sel n per k kan jumlah objeknya ini ya kurang 1 lihat ini pasti akan apa? kurang dari sama dengan eh sorry ini pasti akan apa? kurang dari lihat ya kurang dari apa? kurang dari dikali lihat ini ya n per k tambah 1 dikurang 1 oke perhatikan ya kenapa seperti ini ingat kalau kita punya sel gitu ya kita tahu apa? kalau sel n per k itu sama dengan x maka apa? maka x itu gitu ya pasti apa? pasti kalau sel n per k x itu berarti apa? berarti apa? sel dari apa? n per k itu pasti berarti maka sorry maka sorry n per k itu pasti kurang dari sama dengan x dan lebih dari x kurang 1 oke ya ingat ingat jangan sampai lupa pelajaran bab 2 kalau sel n per k sama dengan x maka apa? ya n per k itu kurang dari sama dengan x dan lebih dari x-1 karena sel n per k itu artinya apa? kalau sel berarti apa? kita bulatkan ke atas berarti kalau bulatkan ke atas x berarti dia kemudian berarti apa? apa yang terjadi lihat ya maka berarti kalau n per k tambah 1 pasti akan kurang dari sama dengan x tambah 1 dan lebih dari x kurang 1 tambah 1 x x ini apa? x ini adalah sel n per k maka kita proleh lihat ya n per k kurang dari n per k sel n per k kurang dari n per k tambah 1 sel n per k kurang dari n per k tambah 1 lihat ya hanya itu yang berubah kan jadi memenuhi ya ini itu berdasarkan ingat ini ada di subab 2.2 eh subab tentang fungsi subab tentang fungsi itu ada pada ada pada mana? oh oke subab 2.3 itu jangan sampai lupa nah lihat ini kurang dari ini berarti ini sama dengan apa nih? ini sama dengan n gitu ya ditambah k kurang k itu apa? n wah jumlah objeknya kurang dari n berarti apa? kita proleh apa? kontradiksi berarti jumlah objeknya apa? berarti diperoleh jumlah objek kurang dari n kontradiksi kontradiksi dengan apa? dengan kata bahwa jumlah objek berarti apa? berarti apa? oke jadi itu itu untuk teorema untuk prinsip sarang burung yang diperumumum atau perumuman dari prinsip sarang burung nah terus teman-teman bisa lihat contoh-contoh soal yang diberikan gitu ya oke jadi kalau contoh dikasih contoh disini ya contoh jika ada seratus orang maka paling tidak ada apa? ada sebanyak apa? berapa banyak orang yang lahir di bulan yang sama berarti apa? sebanyak seratus bagi dua belas sale sale seratus bagi dua belas berapa? seratus bagi dua belas itu dua belas kali lapan sembilan lapan koma sekian ya berarti sembilan orang paling tidak ada sembilan orang yang lahir pada bulan yang sama oke ya nah seperti itu terus kemudian di akhir ini ada aplikasi yang cukup elegan terkait prinsip sarang burung nah aplikasi yang cukup elegan terkait prinsip sarang burung yaitu kita lihat pada ini lihat ya teorema ini teorema tiga teorema tiga dia mengatakan apa? lihat jika barisan dari apa? n kwadrat plus 1 bilangan real yang berbeda sorry tidak ada jikanya ya setiap barisan dari barisan n kwadrat plus 1 bilangan real yang berbeda pasti memiliki memiliki subbarisan dengan dengan panjang n plus 1 yang tepat naik atau tepat turun oke ya contoh misalkan kalian pilih ini saya kasih contoh ya contoh gambarannya misalkan kita pilih n nya berapa? tiga oke kita buat barisan isinya apa? tiga kwadrat plus 1 10 10 angka berbeda contoh 1 9 4 13 12 7 5 14 21 berapa nih udah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 oke maka dia bilang apa? minimal ada n plus 1 minimal ada apa? pasti ada 1 subbarisan yang panjang n plus 1 berarti panjang 4 yang tepat naik atau tepat turun ingat subbarisan itu apa? berarti sub dari ini bagian dari ini nah barisan yang tepat naik atau tepat turun ingat tepat naik berarti apa? naik terus setiap naik barisannya naik juga angkanya berarti minimal apa? kita cukup cari barisan yang tepat naik atau tepat turun yang panjangnya n plus 1 4 contoh saya ambil ini lihat 9 suku pertama suku kedua 13 suku ketiga 14 suku keempat subbarisannya panjang apa? 4 kan? betul ya 9 naik kan? padahal saya tadi tidak setting atau Anda coba saja angka apapun Anda buat ya Anda buat angka secara acak sebanyak 3 kuadrat plus 1 terus Anda lihat pasti akan ada begitu ya kalau yang turun juga ada ini yang naik ya ini yang naik kalau yang turun sorry yang turun saya pakai warna yang berbeda saja ya kalau yang turun bagaimana? ini turun ya lihat ini 13 12 7 5 oh ada juga tapi situ lihat dibilang apa yang tepat naik atau tepat turun ini kebetulan ada dua-duanya kalau atau berarti apa? cukup salah satu memenuhi benar ini kebetulan ada dua-duanya contohnya itu ya jadi ini kita punya apa? barisan yang tepat naik atau tepat turun dengan panjang berapa? N21 nah sekarang kita buktikan bagaimana oke ya nah pembuktiannya saya jadikan tugas teorema 3 teorema 3 Anda buktikannya teorema 3 nanti saya akan jadikan itu soal diskusi silahkan Anda kumpul oke buktinya ada di situ dicantumkan setelah contoh 12 dicantumkan buktinya Anda cukup pahami buktinya Anda tuliskan kembali harus jelas detail kalau cuma tulis ulang saya tidak paham saya akan coret oke ya oke itu untuk prinsip sekarang burung untuk permutasi dan kombinasi kita akan masuk pada video selanjutnya terima kasih selamat menikmati